Masyarakat berpendapat bahwa tindak kejahatan sekarang ini makin meraja Lela. Sebagai petugas kepolisian, saya ingin meluruskan pendapat ini. Karena setahu saya, yang namanya Lela itu perempuan, harusnya menjadi raja. Harusnya Lela itu jadi ratu. Jadi mulai sekarang, harus kita pahami bersama, bahwa tindak kejahatan sebenarnya bukan semakin meraja Lela, tapi meratu Lela. Selamat siang, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan apa? Duduk, Pak. Oh, iya. Pak Kurek. Pak Bowo? Saya? Bukan, Pak. Oh, Pak Ade? Bukan, Pak. Oh, Pak Regi? Bukan. Pak Joni? Bukan. Saya Suri ya, Pak. Itu nama di situ enggak ada nama Bapak sama Celia? Bapak kenapa ngeliatin nama teman-teman saya? Oh, teman-teman saya ini. Oh, Pak Suri ya. Iya, saya Pak Suri ya. Saya mau melapor, Pak. Iya, dengan Bapak siapa? Bapaknya anak-anak saya. Jadi saya. Iya, Pak. Bapaknya anak-anak. Nggak mungkin dong bapaknya ibu-ibu. Iya. Maksudnya, nama Bapak. Oh, Lontong. Lontong. Iya. Nama belakangnya, Pak? Hah? Enggak ada. Belakang saya kan enggak ada orang namanya. Maksudnya nama belakang, Pak. Lontong Sudiat Majal. Oh, enggak. Lontong Budi Kusuman. Lontong aja namanya. Lontong aja? Oke. Eh, keperluannya apa, Pak? Melaporkan kehilangan. Kehilangan? Iya. Oke. Dari apa ya? Kehilangan apa? Motor. Motor. Oke. Kehilangan motor. Kapan motor hilang, Pak? Wah. Tanggalnya saya enggak ingat, tapi kemarin, Pak. Kemarin? Tanggalnya saya enggak ingat, ya. Tanggalnya bapak enggak ingat, tapi kemarin? Saya yakin kemarin. Hari ini tanggal bapak? Sekarang 21, Pak. Tanggal hari ini ingat. Karena hari ini masih ingat. Ini tanggal kemarin 20, dong. Ceritanya, ceritanya, Pak. Ceritanya. Oh, gini. Kronologis, ya? Kronologis, ya. Pak, saya waktu itu kan belanja ke ini, toko yang minimarket, yang enggak gede-gede. Karena mini, ya? Karena mini. Oke. Saya kan mau belanja. Saya parkir motor. Di depan halaman ini minimarket. Ya, masih di kulkas. Ya, masih di depan. Begitu saya taruh, saya berjalan masuk. Masuk. Saya noleh, motor udah enggak ada, Pak. Itu hitungannya enggak sampai lima detik, Pak. Bisa begitu, Pak? Bapak masih ingat, Pak? Bapak parkir. Jangan parkir, Pak. Eh, saya naikin nih, Pak. Oh, iya. Saya naikin dulu. Masa enggak dinamikin. Saya kan berhenti. Berhenti. Oke. Pak kem, Pak. Pak kem, iya-iya. Kunci saya cabut, dong. Kunci cabut. Saya kunci setang. Iya. Oh, kiranya di depan, Pak. Di depan, Pak. Mana kunci di belakang? Bapak kecilnya gini, dong. Makanya saya, iya, misalkan. Saya kandungin, Jam. Kandungin. Saya jalan, dong, masuk. Jalan, masuk. Baru kira-kira lima langkah. Saya noleh. Gak ada motor saya. Terjadi? Bapak, begini? Saya parkir. Set. Saya kunci setang. Kunci, teg. Saya tinggal jalan, masuk. Enggak jalan. Mau minum. Mau masuk, saya noleh. Sih. Motor saya gak ada. Kan parkirnya sebelah sana. Parkirnya sebelah sana. Kalau Bapak tengok ke sini, ya gak ada, dong. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Ada, berarti waktu itu ada. Tapi enggak, Pak. Saya noleh-noleh gini juga gak ada. Noleh situ juga gak ada. Gak ada. Oke, oke. Bapak, silahkan duduk lagi. Berarti ini kejadian cepat sekali, ya? Iya, Pak. Karena ya hanya itu, Pak. Saya punya motor. Jadi kalau bisa diusahakan ketemulah, Pak. Iya, iya. Ciri-ciri motornya seperti apa, Pak? Roda dua, Pak. Rodanya dua. Iya motor semuanya rodanya dua, Pak. Enggak semua sih. Kecuali Bapak bawa motor yang rodanya tiga yang buat ngangkut gas sama galon air. Ciri-ciri spesifiknya seperti apa, detailnya? Rodanya atau motornya? Motornya dong. Oh, warna hitam. Motornya warna hitam. Motornya warna hitam. Terus? Di bagian kanan itu ada tulisannya, Pak. Ada tulisannya? Tulisannya apa, Pak? 125 cc. Bapak, saya kehilangan, Pak. Bapak, mah tertawa. Gak maksudnya, Pak. Semua motor juga ada. Tulisannya 125 cc. Loh, tapi yang tulis bukan saya, loh itu. Loh, yang memang pabrik. Ciri-cirinya tuh yang harus yang membedakan antara motor Bapak dengan motor yang lain. Pecak pembuluh darah saya lama-lama nih. Samping kanan, samping kiri ada tulisannya. Samping kiri? Iya. Kiri. Apa tulisannya, Pak? 125 cc juga. Kalau Bapak gak bisa menemukan motor saya, terpaksa nih, Pak. Terpaksa apa, Pak? Saya lapor ke kantor polisi yang lain. Sama aja. Kalau Bapak bentuk laporan seperti ini juga, susah, Pak. Bapak menemukannya. Oke, kita usahakan semaksimal. Nomor telepon siapa, Pak? Dicatat, Pak. Boleh, boleh. Nomor teleponnya? Waduh. Percuma, Pak. Kenapa? Saya taruh handphone-nya di bawah jok motor itu. Bapak tahunan saya telepon. Kan motornya belum ketemu, tapi teleponnya juga belum ketemu. Ngapain saya suruh nyatot nomor telepon? Atau saya nyatot nomor telepon Bapak aja. Ngapain? Saya ngaparinnya gimana? Oke, nanti ini laporannya kita terima dulu. Baru kita sampaikan nanti informasinya terlanjutannya seperti apa. Iya, iya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Bapak tahu bapak siapa? Saya baru dake bapak, bapak itu pencopet. Iya, saya copet. Kenapa duduk di kursi polisi? Saya nggak tahu kursi mana untuk pencopet kan, nggak ada tulisannya untuk copet. Ini kursi saya. Sudah berapa lama Anda pencopet? Sudah berapa lama Anda pencopet? Baru Pak, baru Pak, dulu saya bukan pit copet, Pak. Anda copet atau bukan? Anda copet atau bukan? Bukan, saya copet, Pak. Tapi dulu saya nggak copet, Pak. Siapa dengan Anda? Dulu saya jampit, Pak. Masih jampit? Tuker lagi. Tuker lagi. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini. Saya tidak lepot. Ambul, Pak. Ambul, Pak. Bikin perkara aja. Ayo, jadi nggak, jadi nggak. Main sepak. Ini nggak jadi nggak nih, Pak. Kalau saya dihukum, hukum, Pak. Baik. Untuk mengklarifikasi, untuk meng-crosscheck, saya akan temukan Anda dengan korban Anda. Yap, yang perempuan itu, Pak. Iya, Pak. Saya juga mau mengembalikan, Pak, ini, Pak. Anda tunggu sini, ya? Iya. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tunggu sini. Iya, Pak. Korban? Mau dipanggilkan korbannya, Pak? Silahkan. Sebentar ya. Iya. Ambul, Pak! Ambul, Pak! Saya cuma mau lewat, saya panggil korban dulu. Iya. Korban? Ini, Pak. Ini, Pak. Silahkan duduk, Ibu. Ini, Bu, yang saya copet itu. Iya, Pak. Maaf saya nyopet ibu ya, Bu. Ini korbannya, Pak. Ini korban. Mau didata langsung? Boleh. Saya sudah tanya-tanya saya masukin atas. Iya. Ibu, dengan korbannya. Iya, betul, Pak. Saya tadi dicopet nih sama bapak ini. Dicopet sama yang ini. Iya, Pak. Apa saja yang dicopet, Bu? Dompet. Dompet? Nah, iya, itu dompet saya itu. Isinya apa saja? Isinya surat-surat sama uang, Pak. Iya, Pak. Iyi dompetnya, Pak. Anda yakin nggak mengambil uangnya? Enggak. Maaf, Ibu, udah gajian. Karena ibu ini ternyata dompetnya nggak ada uangnya. Jadi ini udah dicopet ibu? Betul, Pak. Tapi ada uangnya nih. Isinya tuh surat-surat sama uang. Kalau surat-surat nggak apa-apa, Pak. Bisa tuh. Itu kan bisa diurusan. Tuh, ini juga charter, Pak. Untuk apa? Charger. Charger. Kalau charter, bis. Ya, charger. Oke, kalau surat-surat tidak apa-apa ya. Nanti di data dulu, Pak Bede silahkan. Nama ibu? Twindy. Nama, nama ibu? Iya, Twindy. Nama ibu? Oh, nama ibu saya. Twindy juga. Twindy. Mutu ini? Iya. Usia berapa, Bu? 25. 25. Sudah menikah? Belum. Ada rencana menikah? Jumlah followers berapa, Bu? Waduh. Tempat terakhirnya dikunjungi bersama mantan? Sama mantan. Sama cowok? Kok cowok? Singgal? Ya, ada. Oh, berarti Anda sudah punya pacar? Sudah. Jadi ini dompet saya gimana ini? Kan saya dicopet nih, Pak. Masa nggak dihukum? Sebentar. Anda sebagai sarang pencopet. Saya akan memalumi jika Anda mencopet untuk mencari nasi, untuk mencari makan. Karena ada orang yang butuh makan dalam keadaan yang sekarat. Saya akan kasih Anda uang. Apa motivasi Anda mencopet? Saya cuma kumpulin uang, Pak. Iya. Anak saya yang paling besar itu akan menikah, Pak. Terus? Butuh biaya? Butuh biaya. Berapa biayanya? Dia lagi menempuh S2 tapi ingin menikah. Kebetulan dia sekarang di Tokyo, Pak. Anak apa di Tokyo? Mau menikah, dia iya. Mau menikah, saya butuh biaya untuk anak saya menikah. Soalnya... Sebentar. Mohon maaf, mungkin yang punya kontrakan. Iya, belakang, Pak. Mau lapor, Pak. Sini, Pak, 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 Pak. Kalau ngetok depan pintu, pintunya ini ketok. Jangan tembok lo ketok dari sana. Ini darurat cepat, Pak. Mau lapor, Pak. Ini darurat ya, Pak? Darurat cepat-cepat, Pak. Ini mau lapor orang hilang, Pak. Orang hilang? Iya. Ciri-cirinya seperti apa, Pak? Yang namanya hilang, yang enggak tahu ciri-cirinya, Pak. Saya belum hilang. Ciri-cirinya seperti apa? Oh, maaf, sesan surya. Iya, thank you. Orang hilang. Dimana hilangnya, Pak? Kalau tahu hilangnya, udah saya ambil sendiri, Pak. Kan enggak tahu hilangnya, namanya orang hilang. Oke, baik. Ciri-cirinya seperti apa, perawakan? Terakhir sih pakai baju sendal jepit, calanak kotak. Eh, calanak kotak-kotak. Pakai sendal jepit, Pak. Sendal jepit, selanak kotak-kotak. Sendal jepit, ya? Iya, sendal jepit. Oke. Nanti diproses juga ada. Ada motor ketinggalan, kalau enggak salah tadi. Motor ketinggalan? Iya, ada motor di dekat daerah minimat. Eh. Loh. Loh. Ya ampun. Aduh, apakah ini? Loh, ini tuh. Aduh, aduh, Pak. Pancar saya, Pak. Ini saya enggak peduli. Ini pancar, ya? Bapak. Pak. Saya udah ngumpet-ngumpet begini, Pak. Bapak. Bapak ngumpet di sini tuh gimana? Bapak, kenapa ada di sini? Tunggu sebentar. Ada yang pulang. Sebentar. Ini anak-anak. Iya. Dia itu lagi mempercabar. Pacarnya ini? Pacarnya ini. Iya, kita pacarnya. Ini kan mau menikah dia. LDS. Ini pacarnya anda. Ini pacarnya kamu? Iya. Gue tahu gitu. Sebentar. Aduh. Asrah kamu tahu ya. Iya. Pacar kamu baru saja menjadi korban Pencopetan dari ayah kamu. Koli. Oke. Terima kasih.